Setuju, setuju Hanem. Jadi gini, kalau kita bicara overall, memang secara umum kualitas kita masih rendah. Banyak indikator-indikator menunjukkan itu. Tapi jangan pesimis, karena di kita ini ukurannya besar. Selalu kalau dibuat indeks, kita pasti akan kalah dibandingkan tetangga yang lain. Ada Singapura, ada Malaysia, kalau dibuat indeks kalah, karena jumlah siswa kita ini lebih dari 50 juta. Jadi selalu rata-ratanya kalah. Tapi kalau diambil 20% terbaik kita, itu jumlahnya lebih banyak daripada seluruh siswa yang ada di Singapura. 20% itu lebih banyak daripada yang ada di Malaysia. Jadi, kita gak akan kalah dalam kompetisi dengan mereka, karena stok kita cukup banyak. Itu optimismenya. Yang menjadi kita khawatir, 80% ini. Contohnya aja, tadi saya sebelum naik sini, saya lihat data nih, soal milenial. Saya sempat tunjukin ya, tadi Marko Malo, biar gak salah saya coba lihat ini ya, datanya kan. Jadi, saya ingin sampaikan di sini, soal terkait dengan pedikannya, data serhana aja. Milenial sekitar ini, 86 juta. 40% lulusan SMA, Dan 40% lulusan SD SMP. Yang sarjana 14%. Tapi 14% dari 86 gitu, itu lebih banyak daripada yang ada di Singapura. Lebih banyak daripada yang di Malaysia. Itu potret. Nah, sekarang bagaimana ke depannya. Saya rasa, nomor satu, biaya pendidikan itu mahal. Education is expensive, but stupidity is more expensive. Education is expensive, but ignorance is more expensive. Jadi, pendidikan memang mahal, tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Nah, kita harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pendidikan. Dan, kalau boleh saya tambahin, dan kesehatan. Karena itu satu paket. Kualitas manusia itu bukan hanya pendidikannya aja, tapi kesehatan. Jadi, kesehatan dan pendidikan, alokasi yang diberikan ke sana, jangan dipandang sebagai biaya. Tapi dipandang sebagai investasi. Kalau investasi, maka kita menentukan mau dapat apa besok. Nah, kalau kita invest di pendidikan itu kecil, ya jangan harap dapat kualitas yang baik. Sama juga kita kalau invest di apapun lah. Kalau kita pilih yang sepele-sepele, ya nanti dapatnya juga yang sepele-sepele. Jadi, menurut saya investasi itu. Sehingga biaya pendidikan yang ditanggung oleh keluarga bisa diturunkan. Ini, Hanum, serahan aja. Kenapa sih keluarga harus membayar biaya pendidikan tinggi? Karena negara mengurangi porsinya. Saya nih, ketika zaman kuliah dulu, saya bayar 97 ribu rupiah SPP-nya per semester. Ongkosnya berapa? Per semester 1 juta rupiah. Yang 900 ribu dibayar oleh negara. Ketika negara mengurangi beban itu, misalnya nih, negara hanya bayar 300 ribu, maka yang 700 ribu harus ditanggung oleh orang tua saya. Nah, ini yang menurut saya harus dikembalikan lagi. Bahwa negara yang harus memberikan alokasi yang cukup untuk biaya pendidikan sebagai investasi agar rumah tangga-rumah tangga tidak harus mengeluarkan biaya yang mahal untuk pendidikan. Itu perspektifnya. Nah, itu satu tentang biayanya. Apa? Dari mulai paut, ini pendidikan paling penting, usia dini, sampai pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua, soal materinya. Saya setuju sekali, Hanum, soal pendidikan itu jangan sekedar menyiapkan tenaga. Memang pendidikan tujuannya bukan menjadikan orang siap kerja. Pendidikan itu mengembangkan potensi yang ada. Tadi mungkin sudah bicara sebelumnya di sini nih, ada Bu Elam mungkin masih di sini yang bicara soal pendidikan. Itu mengembangkan potensi. Dan yang harus ditumbuhkan adalah karakter. Ini yang paling dasar. Karakter moral maupun karakter kinerja. Itu yang paling utama. Dan ditumbuhkan. Jangan dicetak. Karena anak-anak kita tidak untuk dicetak. Anak-anak kita punya potensi, mereka hanya perlu ditumbuhkan potensinya. Nah, kalau pendekatannya adalah menumbuhkan karakter, nantinya karakter apa yang paling penting yang mereka miliki? Tadi saya disampaikan ke elektromorakan kinerja. Yang terakhir, Hanom cerita. Tidak dipersiapkan untuk menghadapi A, B, C. Kita memang ke depan harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi pembelajar, learner. Pembelajar itu punya kemampuan untuk to learn and to unlearn. Untuk bisa melakukan keduanya. Sehingga ketika ada AI, dia akan belajar untuk bisa memanfaatkan AI. Ketika ada teknologi-teknologi baru, dia akan belajar memanfaatkannya. Nah, kemampuan learning ini, menjadi learner ini, ini yang paling kunci. Sehingga kalau kita lihat nih negara-negara, sudah bergerak nih. Dulu ada istilah negara maju itu industrialized, advanced country, industrialized country, kemudian first world. Sekarang, banyak negara menyebut dirinya kalau disebut maju apa? A learning nation. A learning country. Itu artinya negara yang terus-menerus akan keep up dengan perubahan yang terjadi. Jadi kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, bukan mengajarkan sesuatu yang pasti besok terjadi. We cannot predict the future. 10 tahun yang lalu gak ada yang membayangkan AI seperti sekarang. Jadi kalau kita mendidik anak kita 10 tahun lalu juga gak tahu. Tapi kalau kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi learner, apapun yang terjadi di depan, dia akan bisa mengantisipasi dan memanfaatkan. Gitu kira-kira jawabnya. Baik. Bagus sekali. Bagus sekali. Berbobot sekali ya. Iya berbobot ya. Sangat menarik. Betul.